Jadi ketika imigrasi melakukan checkpoint seperti yang kemarin dilakukan oleh Abdul Samad, maka tidak ada satu orang pun sebetulnya, tidak ada satu institusi pun yang memiliki keunangan untuk bisa melarang ketika mereka setelah, karena setiap imigrasi itu kan punya database, dia punya data terhadap setiap turis asing yang datang ke negara yang mereka mau masuk. Sekali lagi poin sederhananya bahwa itu mereka punya kedaulatan dan kewenangan sendiri, bahkan petugas imigrasinya pun punya kewenangan independen begitu ya? Dia punya kewenangan subjektifitas namanya dia secara subjektif kalau dia merasa bahwa orang ini pas, kalau dia tidak suka kemudian dia lihat muka dan bagaimana. Pokoknya dia punya kewenangan, dia punya hak subjektifitas. Artinya itu pun setelah dari sisi negara tujuan yang disebut berdaulat tadi, punya kewenangan bahkan petugas imigrasinya juga punya kewenangan subjektifitas tadi Bang Ali sebutkan, maka dari negara di mana yang mau datang tadi ke sana, yang kemudian ditolak masuk, itu pun juga tidak punya kewenangan atau hak untuk melakukan penekanan-penekanan agar penolakan itu dicabut. Begitu maksudnya juga. Sisi sebaliknya seperti itu. Insya Allah saya tidak keliru karena ada kita punya guru besar hukum internasional, karena semua undang-undang aturan-aturan imigrasi, keimigrasian, kalau di Singapura itu kan ada yang disebut dengan immigration checkpoint ya, kalau nggak salah, immigration checkpoint authority. Itu di seluruh dunia kita punya perjanjian yang sudah pernah kami ratifikasi juga, berperiode 2007 apa 2008 ya, di DPR RI. Maka semua aturan-aturan imigrasi itu, termasuk sampai kepada petugas yang ada di checkpoint-checkpoint itu, dia punya independen untuk bisa, untuk dan atas nama negaranya, dalam melakukan cek terhadap seluruh turis asing yang masuk ke negaranya.